Pernikahan Azizah Salsa dengan pemain sepak bola Pratama, Arhan, diterpa kabar kurang menyenangkan. Dia diserang kabar berselingkuh. Berita bohong tentang dirinya mulai beredar di media sosial. Tentu saja hal itu membuat wanita yang akrab di Sapa Ziz tersebut kaget. Dalam wawancara yang digelar di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Ziz pun buka suara soal kabar yang ramai di luar sana. Kaget sih, hal yang manusiawi ya. Tapi Alhamdulillah kita bisa menjalaninya bersama, ucap Ziz dengan tenang. Beruntung, Ziz nggak sendirian menghadapi badai ini. Suaminya, Pratama Arhan, selalu memberikan dukungan penuh untuknya. Support sebagai seorang suami? Itu aja, ungkap Ziz. Azizah Salsyah juga menegaskan kalau kabar yang beredar sama sekali tidak mempengaruhi rumah tangganya. Rumah tangga saya tidak terganggu sama sekali, baik-baik saja, tegasnya. Ia memastikan hubungan mereka berjalan lancar, tanpa masalah sedikitpun meskipun berita-berita tak benar terus berdatangan. So far berita di luar sana tidak mempengaruhi apa-apa bagi saya dan Arhan. Dalam kesempatan yang sama, pengacara Ega Marta Dinata menegaskan bahwa semua berita negatif tentang Ziz adalah kebohongan belaka. Dari 12 akun terlapor yang menyebarkan kabar tersebut, dua di antaranya sudah meminta maaf. Namun, sisanya akan tetap diproses secara hukum jika tidak ada niat baik dari mereka. Apapun yang tersebar, baik kata-kata, video, foto tentang Ziz itu tidak benar. Termasuk kalau ada akun yang berlanjut ke penyidikan saat ini, foto dan video itu tidak betul. Clear ya, kata Ega tegas. Di akhir wawancara, Ziz pun berpesan kepada netizen agar lebih bijak menggunakan media sosial. Saya harap ini bisa jadi pembelajaran untuk lebih bijak dan berhati-hati bersosial media dan tidak involve lebih jauh dengan kehidupan seseorang. Pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!